Pertarungan 3 pembalap MotoGP, yakni Valentino Rossi, Horser Lolezo, dan Marc Marquez, pada seri terakhir di Valencia 8 November 2015 mendatang, diperkirakan akan berlangsung sengit. Pertarungan antar ketiganya bukan saja di arena balap, namun di luar sirkuit pun juga terjadi persaingan. Menjelang seri terakhir, semua mata memang tertuju pada ketiga pembalap dunia tersebut. Ada yang mendukung Rossi, Lorenzo, maupun Marquez. MotoGP pun menjadi terbelah. Pembalap Ducati Andrea Iannon memberikan dukungan kepada Valentino Rossi untuk menjuarai MotoGP. Dukungan untuk Rossi juga mengalir dari dua pembalap Formula One, Sebastian Vettel dan Felipe Massa. Tak ketinggalan, klub sepak bola Inter Milan pun memberikan dukungan semangat kepada pembalap asal Italia itu melalui akun Twitternya. Rossi memang menghadapi pertarungan berat di MotoGP Valencia karena harus start di barisan terakhir. Tak hanya itu saja yang harus dihadapi Rossi, beberapa hari menjelang MotoGP Valencia, mencuat isu konspirasi Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, dan Marc Marquez untuk menghadang The Doctor. Kabarnya, Marquez dan Pedrosa akan membantu Lorenzo untuk memenangi gelar juara MotoGP 2015. Bahkan, sejumlah pembalap MotoGP juga dikabarkan ikut dalam konspirasi memenangkan Lorenzo. Mereka adalah Alvaro Bautista, Stefan Vettel, Hector Barrera, dan Yoni Hernandez. Laga MotoGP Valencia bak pertarungan hidup dan mati bagi kedua pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, dan Jorge Lorenzo. Terima kasih sudah menonton!